Pemirsa dalam rangka KKL, FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara dan Dias Natalis IKIP PGRI Bali pada 7 Agustus 2017, program studi pendidikan bahasa Indonesia dan daerah IKIP PGRI Bali bekerjasama dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Suku Harjo menggelar seminar akademik. Seminar yang mengangkat tema, membangun sastra Indonesia melalui nilai luhur sastra nusantara digelar di Auditorium Reda Gunawan Kampus IKIP PGRI Bali. Seminar akademik ini dihadiri 365 peserta termasuk Ketua Yayasan, Wakil Rektor, para dekan, mahasiswa, dan dosen IKIP PGRI Bali serta undangan dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Dalam sambutannya, Rektor IKIP PGRI Bali, Madeswarta, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas mahasiswa terkait masalah yang dihadapi untuk dicarikan solusinya bersama-sama melalui seminar ini. Budaya akademik memang sejatinya memerlukan jalinan kerjasama bukan hanya dengan satu universitas, melainkan lembaga pendidikan lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh dekan EPBS IKIP PGRI Bali Ketut Iyarsama yang mengatakan seminar akademik ini bersifat simbiosis mutualisme bukan hanya bermanfaat bagi Universitas Veteran Bangun Nusantara Semata tetapi juga EPBS IKIP PGRI Bali, khususnya prodi pendidikan bahasa Indonesia dan daerah karena seminar ini mampu menciptakan diskusi yang menarik antara mahasiswa dan dosen masing-masing perguruan tinggi. Dalam kesempatan itu, kerjasama pun dijalin dalam hal meningkatkan mutu kualitas pelaksanaan yang diinginkan dalam kurikulum kami yang juga diinginkan oleh Dikti, pendidikan bersama itu itu kan punya juga cukup menunggu yang terkait dengan akreditasi. Ada aturan yang bisa, yang boleh dilakukan ketika ingin reakreditasi untuk meningkatkan nilainya boleh. Ya, kami punya keinginan seperti itu. Sehingga prodi pendidikan bahasa Indonesia ini menjadi ujung tomak sekaligus favorit sebetulnya untuk mendapatkan nilai A. Pertimbangannya sederhana karena SDM-nya cukup mumpuni di situ. Yang penting adalah juga ada adanya suatu peningkatan pengetahuan, pengalaman di samping juga keterampilan mereka di dalam menghargai dan mengukakan pendapat karena di sini ada diskusi. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Benek Gitus Sudiana mengatakan perkembangan Sastra Nusantara yang masuk untuk mengisi kemerdekaan justru memiliki dinamika dengan tersebarnya sejarah Sastra Nusantara. Terkait dengan bagaimana penguatan atas karakter-karakter yang ada lalu menjadi mosaik bersama menjadi ke Indonesiaan. Entah itu komunitas kedairan, entah itu komunitas lokal. Memang masalahnya yang namanya kebudayaan Indonesia itu memang dibangun dari seluruh entitas dari masing-masing lokal. Tetapi langkah baiknya jika semuanya itu lalu menjadi sebuah langkah-langkah yang terus menerus. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penanatanganan MOU antara program studi pendidikan bahasa Indonesia dan daerah EPBS IKIP PGRI Bali dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo oleh kaprodi masing-masing yang didampingi dekan EPBS. Seminar akademik yang diselenggarakan sehari ini menghadirkan empat pemakalah dari IKIP PGRI Bali dan UVBN Sukoharjo. Alit Setiawan, Bali TV